Intro Klub Liga Italia Serie A AS Roma terus memanaskan mesinnya di bursa transfer Setelah mendatangkan dua pemain berstatus bebas transfer Nemanja Matic dan Miles Villar AS Roma dikabarkan segera memperkenalkan dua pemain lainnya Mereka adalah Siki Celik dan Winner Norogia Ola Solbaken yang sudah menjalani tes medis untuk bergabung ke AS Roma Namun diam-diam AS Roma juga terus bergerak mendatangkan pemain berlabel bintang Media Spanyol telaporkan bahwa AS Roma sedang dalam pembicaraan serius Untuk merekut bantan jelandang Real Madrid Isco Pemain bernama lengkap Francisco Roman Alakon itu menerima tantangan di latihe Jose Mourinho musim depan Setelah meninggalkan Real Madrid Isco yang kini berstatus bebas transfer Bersiap memulai petualangan baru di Liga Italia Serie A Meski belum terjalin kesepakatan resmi soal gaji AS Roma hanya tinggal menunggu waktu untuk meresmikan kedatangan Isco Keberadaan Jose Mourinho membuat AS Roma lebih unggul dalam mendapatkan tanda tangan Isco Ketimbang Sevilla dan Newcastle United Bagi AS Roma Isco adalah pemain yang bisa menaikkan level permainan Gielorosi musim depan Berusia 30 tahun, Isco sangat kenyang pengalaman meraih trofi bergensi bersama Real Madrid 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, serta 1 Copa del Rey Adalah sebagian gelar yang pernah diraih Isco saat memperkuat Real Madrid Kematangan Isco bisa bermanfaat membangun mental para pemain muda AS Roma Isco memandang, Jose Mourinho bisa mengembalikan kepercayaan dirinya untuk mencapai level permainan terbaik Pasalnya dalam beberapa musim belakangan Isco tampil kurang konsisten dan tersisi dari starting eleven Real Madrid Cedera menghambat perkembangan Isco Sehingga membuatnya kalah bersaing dalam memperbutkan tempat di lini tengah Los Blancos Total 407 menit dimainkan Isco pada musim lalu Dengan sumbangan 2 gol dari 17 penampilannya Isco lebih banyak mengawali laga dari bangku cadangan Ia berharap hal itu tidak terjadi lagi ketika membela AS Roma Rumor Liverpool ingin mendatangkan Ousmane Dembele di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi The Reds memutuskan untuk mundur dari perburuan sang winger Dembele saat ini berada di ambang pintu keluar Camp Nou Ini dikarenakan kontraknya di Barcelona saat ini sudah habis Ada beberapa klub top Eropa yang dirumorkan berminat meminang dembele Salah satunya adalah Liverpool yang digosipkan tertarik pada sang winger CBS Sports mengklaim bahwa Liverpool berubah pikiran Mereka tidak akan mencoba merekrut pemain timnas Perancis itu Menurut laporan tersebut Liverpool sudah cabut diri dalam perburuan dembele di musim panas ini Ini disebabkan Liverpool baru-baru ini memperbaharui kontrak Mohamed Salah Sang winger mendapatkan kenaikan gaji yang besar di Anfield Alhasil mereka tidak bisa memenuhi permintaan gaji dembele yang sama besarnya di musim panas ini Menurut laporan tersebut Liverpool juga mundur dari perburuan dembele karena mereka memiliki prioritas lain di bursa transfer The Reds dilaporkan sedang mencari gelandang baru Mereka butuh memperkuat lini tengah mereka di musim panas ini Itulah mengapa mereka akan menggunakan uang yang mereka miliki untuk mendatangkan gelandang baru ke Anfield Arsenal akhirnya meresmikan transfer Gabriel Jesus Winger berhasil itu direkrut The Gunners dari Manchester City Gabriel Jesus direkrut dari Manchester City dengan kontrak jangka panjang Tulis Arsenal Gabriel Jesus dibeli Arsenal Usai tersisi dari squad Man City Kedatangan Erling Haaland memaksa pemain 25 tahun itu di Lego pada musim panas ini Arsenal akhirnya bisa menggaitnya Kabarnya Meriam London merogoh kocek sebesar 45 juta pound untuk merekrutnya Di Arsenal Gabriel Jesus akan bereuni dengan Mikkel Arteta Manager Arsenal itu adalah mantan asisten di Manchester City Yang pernah melatih sang pemain Saya sangat senang Klub telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk merekrut pemain seperti ini Saya mengenal Gabriel secara pribadi dengan sangat baik Dan kami semua mengenalnya dengan baik sejak berada di Liga Premier Dan menjadi sangat sukses disini Kata Arteta Ini adalah posisi yang sudah lama kami incar Dan kami berhasil mendapatkan pemain yang kami semua inginkan Jadi Saya sangat senang Katanya Di Manchester City Gabriel Jesus menjadi andalan di lini depan Mantan pemirasi itu Bisa membuat 95 gol dan 46 asis Dengan turut memenangkan 11 trofi Di antaranya 4 gelar juara Liga Inggris 4 gelar piala Liga Inggris Sekali piala FA Dan 2 kali Community Shield Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.